Salat menjalankan ibadah sholat maghrib pagi anda yang menunaikannya. Pemerintah Sidang Perdana Kasus Suap Meikarta dengan terdakwa Bupati Bekasi Nonaktif, Neneng Hasanah Yasin dan empat pejabat Pemkap Bekasi lainnya digelar di pengadilan Tepikor Bandung Rabu Siang dengan agenda dakwaan Caksa. Dalam dakwaannya, Neneng CST dakwa menerima suap dari bos Meikarta Billy Sindoro terkait proses perizinan proyek Meikarta. Sidang perkara suap terkait perizinan proyek Meikarta kembali dilanjutkan dengan lima terdakwa lainnya sebagai pihak yang diduga sebagai penerima suap yakni Bupati Bekasi Nonaktif, Neneng Hasanah Yasin dan empat pejabat pemerintah Kabupaten Bekasi lainnya. Sidang yang diketuai oleh Majelis Hakim Tardi mengagendakan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Neneng CST didakwa telah menerima suap dari bos Meikarta Billy Sindoro CST terkait proses perizinan proyek Meikarta mulai dari pemberian izin IPPT hingga izin lingkungan dalam proyek pendirian properti Meikarta di lahan seluas 438 hektare yang dibagi dalam tiga tahap. Untuk memuluskan perizinan, Neneng CST diduga menerima uang sebesar 16,1 miliar dan 270 dolar Singapura. Neneng CST dianggap telah melanggar pasal 12 dan pasal 11 tentang suap dengan ancaman 20 tahun penjara. Sangka perkara yang sebelumnya didaulah oleh pemberi yaitu PT dari Rupu Cikarang, Bini Sindoro dan seterusnya sekarang kami hancurkan yang dalam penerima. Menanggapi dakwaan tersebut, Neneng Hasanah Yassin tidak akan melakukan penerima. Kita susun ke arah antara, dakwaan ke-1, dakwaan ke-1, dakwaan ke-2, dakwaan ke-3, dakwaan ke-1, langgar pasal 12 huruf A, atau dakwaan ke-2, langgar pasal 12 huruf B, atau dakwaan ke-3, langgar pasal 11. Menanggapi dakwaan tersebut, Neneng Hasanah Yassin tidak akan mengajukan eksepsi karena Neneng merasa sudah kooperatif. Neneng mengajukan eksepsi kenapa, Bu? Neneng mengajukan eksepsi kenapa, Bu? Terima kasih ya. Neneng mengajukan kenapa, Bu? Presidennya saya sudah kooperatif dengan IHKPK. Bu, kabarnya jadi CST itu apa yang dibuangkan, Bu? Bantu kasih jalan. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Itu salah CST, Bu, capek. Sebelumnya untuk terdakwa pemberi suap, Billy Sindoro dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa KPK. Sidang pun akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi.